Kasus ini terungkap berawal dari penangkapan Imam Santoso, seorang bandar yang tinggal di Jalan Simo Pemahan, Surabaya. Dari pelaku, polisi menyita sabu seberat 1 gram di rumah kos tersangka di kawasan Dukuh, Kupang, Surabaya. Setelah dikembangkan, tersangka memiliki rumah kos lain di Jalan Dukuh, Pakai, Surabaya. Saat digelendah, polisi kembali menemukan 4,7 kilogram sabu, 7.700 buktir ekstasi, serta 18,74 gram ganja. Dari pengakuan tersangka, ia mendapatkan barang haram dari Jakarta dengan sistem terputus, yang dikendalikan oleh seorang narapidana di Lapas, Madiun. Untuk mengelabui petugas, narkoba dikirim dan dikemas dalam kemasan teherbal asal Cina. Tim kami sedang melakukan pendalaman terusnya di salah satu lapas di Madiun. Untuk inisial, kita ada, inisial BYU, dan kita akan, insya Allah, ini akan bisa mengungkap lebih besar lagi. Karena barang bukti yang sebelumnya dan saat ini, ini sama persis.